Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman kita akan belajar inscape menggambar pemandangan hitam kita ke document and properties hilangkan ininya sekarang kita buat ketak ukurannya 780 dan 720 kita tahan kontrol lalu kita kasih warna ya untuk belakangnya itu warna hijau lalu kita warnanya gradasi ya nah disini langit malam terus gradasi kita pilih edit object color dan gradient ininya yang kotaknya kita taruh bawah ini teman-teman terus nah ininya kita kasih warna biru nah seperti ini jadi kayak malam agak sunyi gitu ya lalu setelah itu kita duplikat untuk membuat sebuah tampilan tembok atau semacamnya ya ctrl d duplikat tekan ctrl jangan tekan ctrl ya ini aja nah segini ya terus kita warnain ya dengan warna warna tembok seperti nah inilah 40 oke kalau sudah kita duplikat lagi untuk membuat bayangan ctrl d kita tarik ke atas set kita bedain kita tarik ke atas kita taruh di atas ini kita tapkan snapnya dulu oke kita matiin lagi kita turunin sedikit oke kalau sudah kita kasih eh sedikit saja warnanya warna agak hitam hitam lalu kita duplikat lagi kita duplikat kita jadiin lebih besar disini lebih panjang nah kita kasih warna seperti ini cuman agak terang kita pick color aja yang ini terus kita agak terangin eh agak gelapin nah kita taruh ke belakang select ke belakang terus kita duplikat lagi nah kita panjangin lagi sedikit setelah duplikat kita lebih tuain warnanya lalu kita itu pindahin ke bawah lagi disini satu aja satu layar nah oke udah jadi temboknya seperti ini lalu setelah membuat tembok sekarang buat apa ya kita akan akan buat temboknya agak berbolong-bolong bikin nah seperti ini hitam kita kasih opacity seperti ini cukup lah ctrl D kita pindahin sini ctrl D ctrl D kita pindah sini ctrl D kita pindah ctrl D kita pindah ctrl D kita bawa disini duplikat lagi yang ininya intersection lalu ctrl D sini duplikat lagi pilih type intersection lalu duplikat lagi kesini duplikat yang ininya ctrl D sini intersection oke kita selesai bolongannya seperti ini ya oke kalau sudah selesai kita group ctrl G atau disini ctrl G atau bisa ini ya group ctrl G udah kita buat temboknya sekarang kita buat daun ilustrasi daun pakai star and polygon ininya 40 pakai bintang nah jadi seperti ini oh iya teman-teman lihat lihat dulu ini saya ulang dulu ini kan asalnya star ininya 40 40 kita tambah ininya terus ininya randomnya kasih angka 2 kalau kurang tambah 4 kalau kurang juga 5 kalau kurang 9 nah ke ini yaudah 6 randomnya eh oh udah nah kita kasih warna yang hitam cuman agak terang kasih 30 nah kita taruh disini lalu kita duplikat ctrl D kita taruh disini ctrl D kita taruh disini ctrl D kita taruh disini ctrl D ctrl D ctrl D ctrl D nah lalu kita union pad pad union oke lalu kita kotong disini duplikat dulu disini pad intersection nah sudah jadi daun-daunnya cuman ini daun-daunnya apa agak kurang ini ya kurang enak dipandang ininya udah randomnya dikurangin aja ya seperti ini mungkin sudah sudah ini kita duplikat ctrl D tarik ke atas tekan ctrl biar gak ubah lalu pilih warnanya warna agak kedaun-daunan disini kita lihat warnanya daun-daun yang ter ini malam nah seperti ini lalu duplikat lagi sini lalu warnanya kegelapan dikit oke udah jadi sekarang ini yang di belakang-belakang ini kita apa potong-potong lagi ctrl D sepilih yang ini pad intersection potong lalu ctrl D pilih yang belakang pad intersection nah udah jadi daun-daunnya walaupun agak aneh dikit tapi gak apa-apa lah namanya juga masih belajar ya teman-teman ya kita bikin ini apa namanya batang batang pohon itu warnanya apa ini ya nah kasih tua seperti ini lalu pilih pad objek to pad biar bisa dirubah kita pakai node tekan ctrl scan scan ctrl biar atasnya yang berubah habis itu kita atur lagi ininya nah segini cukup cukup udah segini ya kalau udah cukup kita duplikat lagi kita pilih warnanya yang agak terang oke kalau udah kita bikin seperti dua dimensi gitu ini buat buat pemotong aja yang ini kita pilih yang ini kita pilih different nah jadi seperti dua dimensi kita lihat tekan ctrl oke udah kalau sudah sekarang kita duplikat satu di jarak ubah tekan ctrl ya terus ctrl d lagi kita taruh disini lalu setelah itu kita bikin yang agak kecil yang ctrl d oke disini tapi bentuknya agak kecil ceritanya ini agak jauhan gitu ya yang agak jauh ctrl d lagi taruh disini ctrl d lagi taruh disini lalu ctrl d lagi taruh disela selain ini tapi ini lebih kecil cuman kita ungroup dulu nah ini nya di delete tapi ini lebih kecil ceritanya ini lebih lebih jauh nah seperti ini taruh aja di taruh aja disini duplikat taruh disini duplikat disini eh kalau sudah ini kan masih ada ada acak-acakan ya kita pilih kita group pilih aja deh semuanya oke kita group lalu kita bawa ke belakang satu-satu seperti ini ini belum ke bawah nih oke ke belakang oke kalau sudah sekarang kita bikin bulan ya bikin bulan disini dengan bulat warnanya disini biar kelihatan warnanya warna putih putihnya agak grey lalu duplikat yang satu di duplikatnya blur biar ada cahaya ininya oke kalau sudah gitu kita bikin disininya kayak apa bolong-bolongan gitu alhamdulillah azan itu saya terusin sehabis azan ya teman-teman nah ini di grup azan sudah memanggil pilih di sini kita taruh di sini udah kita taruh ke belakang gitu bawah ini nah karena azan saya pause dulu ya teman-teman ya selanjutnya kita duplikat yang ini yang paling bawah deh ya ctrl D lalu kita flip ya flip vertical lalu tekan ctrl taruh di bawah di sini biar kayak ada daunan kayak gitu ya selanjutnya kita taruh ke paling belakang lalu di angkat satu maju satu nah udah kan kalau udah gini kita taruh lagi agak bawah deh biar terus sekarang kita bikin gunung ya pemandangan gunung kenapa saya suka gunung ya karena saya sering bukan sering ya ya suka lah nanjak-nanjak kayak gitu mendaki dan terbawa kalau itu gunung nah oke udah kita kasih warna hitam kasih cerah kasih opacity kita potong lagi duplikat kita intersection oke udah lalu kita bawa ke belakang kita taikin satu warnanya biar enggak samar kita samain seperti itu kita bisa buat efek gradasi sejap sejap Oke, kita ini aja deh warnanya Seperti ini Oke, dan ini Kita pakai agak biru-biruan Hidup Hidupnya agak hitam Nah itu kita bikin Property yang lain Kita bikin ini Kayak jamur-jamur Jamur kan biasanya warnanya merah Kasih merah Merah membara Setelah itu Yang merahnya Kita Potong Oke Sudah Lalu kita bikin Ini Batangnya Jamurnya Jamurnya agak aneh gak Teman-teman Nah Ini Ini bagus nih Kita ketengahkan Coba Oke Kalau sudah Mininya Kasih pink Kasih ke atas Kita kasih bulat-bulat Bulat-bulat Kita kasih bulat-bulat Biar kayak donat Kita duplikat Pilih yang belakang Pilih yang belakang Ini Kita intersection Kita intersection Kok hilang Kok hilang Nggak mau dia Kenapa ilang Tidak mau dua Duplikat Red intersection Seksion Oke Sekarang Kita group Ctrl G Atau ini juga bisa Itu Kita taruh Disini Sebagai Pemanis Buatan Terima kasih Terima kasih Lagi Disini Lagi Disini Biar bentuknya Tidak hanya satu Allahumma sayiban Nafi'an Ya Allah hujan Disini Alhamdulillah Berkah Kita taruh semuanya Ini kita kebelakangin Satu Dua Tiga Tidak Meen Tidak 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 Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb